Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya bisa bersepeda, main sepatu roda, skateboard atau mau jalan-jalan saja juga boleh Ayah juga beberapa kali membawa aku dan adikku untuk menikmati suasana Car Free Day Seperti hari ini, kami berjalan-jalan seputar taman sambil menyaksikan komunitas skateboard beraksi Di bagian lain, aku melihat beberapa orang datang sambil membawa hewan peliharaannya Seperti kucing dan anjing Kata ayah, mobil SUV yang parkir di ujung jalan itu adalah mobil dari komunitas pecinta hewan Yang sedang memberikan layanan kesehatan gratis Aku tidak lagi menyimak cerita ayah saat melihat teman-temanku naik sepeda di seberang jalan Masing-masing mengayuh sepedanya sendiri Ada tas kecil yang aku tebak berisi camilan dan air Pasti senang sekali jika bisa seperti mereka Namun, apadah ya, aku belum bisa naik sepeda Sepeda yang dibelikan ayah sebagai hadiah ulang tahunku masih terparkir rapi di rumah Ayah memanggilku Aku mendekati ayah yang sedang mengobrol dengan seseorang Mau coba enggak? Kata ayah, sambil menunjuk sebuah sepeda yang sedang menaiki anak laki-laki di depanku Namanya Made, anak om ketut, teman ayah Dia baru kelas 1 SD katanya Badannya jauh lebih kecil dariku Tapi dia bisa mengendarai sepeda dengan lancar Sedangkan aku yang sudah kelas 3 masih belum berani mengayuh sepeda Ayah sudah minta izin meminjam sepedanya Sementara dia akan beristirahat dulu Dengan ragu, aku naik ke atas sepeda Ayah sigap memegang stang dan bagian belakang sepeda Untuk menstabilkan posisiku yang mulai mengayuh Aku memandang ke depan, mengayuh lagi Ku pegang stang dengan kuat Ku arahkan mengikuti jalur sepeda Aku terus mengayuh, berusaha untuk tidak jatuh Pelan-pelan ku naikkan kecepatan Kenapa rasanya ringan sekali? Ternyata ayah sudah tidak di sampingku Beruk! Aku menabrak pembatas jalan Beruntung tidak ada luka Aku malah khawatir sepedanya yang lecet Ayah dan om ketut berlari mengejarku Kamu gak apa-apa? Tanya ayah Aku menggeleng Sakitnya sedikit Malunya yang banyak Masih mau mencoba? Jar ayah lagi Aku menjawab dengan anggukan kepala Coba lagi tuh Sudah bisa itu Gak usah pikirkan sepedanya Om ketut menepuk pundaku memberi semangat Di perjalanan pulang Ayah mengatakan bahwa aku sudah bisa naik sepeda Hanya perlu sering-sering berlatih Supaya tahu cara bersepeda di jalan Seperti teman-temanku Ayah berjanji akan menemaniku nanti Kata ayah Yang paling penting Aku sudah berani melawan trauma Dan ketakutanku Nah dari cerita di atas Kita jadi tahu Kegigihan dan keberanian Dapat memotivasi ketika mempelajari banyak hal baru Jadi jangan takut mencoba ya Terima kasih sudah menyimak ceritanya Sampai ketemu lagi di seri-seri I say berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!